Intro Presenter Uyakuya menjadi salah satu selebritas yang memelihara ikan cupang. Dirinya bahkan mengoleksi berbagai macam ikan cupang. Bahkan ikan cupang koleksi Uyakuya diketahui memiliki harga yang fantastis. Belum lama ini diketahui Uyakuya sangat marah hingga menangis setelah mengetahui salah satu ikan cupang peliharaannya digoreng oleh anaknya Nino. Dalam video berjudul Goreng Ikan Cupang 12 Juta Dimakan Papa dan Cinta Pas Sadar Papa Nangis. Nino Kuya menunjukkan beberapa koleksi ikan cupang favorit Uyakuya yang disimpan dalam akwarium kecil. Ia pun mengatakan bahwa salah satu koleksinya terdapat satu ikan cupang Glurim seharga 12 juta yang menjadi favorit Uyakuya. Nino Kuya pun memiliki ide gila untuk menggoreng beberapa ekor ikan cupang peliharaan ayahnya. Salah satunya, ia akan menggoreng Glurim. Selesai digoreng, Nino kemudian mengajak sang ayah untuk makan bersama di meja makan. Dengan lauk pendamping lainnya, Uyakuya pun mencoba memakan ikan yang baru saja digoreng oleh Nino. Ia bahkan meminta anaknya untuk menggorengkan lagi ikan untuk dirinya. Mendengar permintaan sang ayah, Nino pun langsung pergi ke dapur dan keluar membawa akwarium kosong. Saat melihatnya, Uyakuya pun langsung kaget dan bertanya-tanya. Saat mengetahui bahwa ikan cupang kesayangannya digoreng, Uyakuya pun langsung berlari ke arah ruangan yang digunakan untuk menyimpan ikan cupang. Saat mengetahui ada dua akwarium kosong, ia pun langsung berteriak dan menangis. Saat masih panik, Uyakuya berusaha keliling ruangan di rumah untuk mencari ikan cupang kesayangannya. Kemudian, ia tiba-tiba merasa curiga bahwa ikan yang digoreng bukanlah cupang hias kesayangannya. Eh enggak, ini tadi papa makan yang digoreng ada enam. Ini toplesnya yang kosong cuma dua ya. Kamu ngepering papa berarti. Mana ikan cupang papa, kata Uyakuya. Dengan yakin, Uyakuya terus berkeliling mencari keberadaan ikan cupang kesayangannya. Astagfirullah, ini blurim papa. Kata Uyakuya.